Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Erhas Kali ini kita akan bahas tentang hidung meler Atau bahasa kerennya Trinitis alergi Apa sih Trinitis alergi itu? Trinitis alergi adalah suatu kondisi Dimana terjadi peradangan di dalam hidung Yang menyebabkan Terjadinya bersen-bersen Yang paling utama adalah Bersen-bersennya sampai gak berhenti-berhenti Berkali-berkali-kali Sampai kita meler hidungnya Ini yang paling bahaya Bahaya bukan apa-apa kita gak tahan Bersen terutama terjadi di pagi hari Pada saat kita bangun Bersennya gak berhenti-berhenti Itu yang paling sering Kemudian yang kedua diikuti oleh gatal dalam hidung Dan bukan cuma dalam hidung aja gatal Dia akan diikuti gatalnya oleh mata Kadang mata juga ikutan merah Nah, kalau udah terjadi seperti ini Apa yang harus dilakukan? Karena kita gak tahan harus ada obat Ada obat yang memang langsung berhenti Dalam waktu 10-15 menit Langsung berhenti Apa obatnya? Banyak berada dari pasaran Anda boleh langsung beli kapoti Anda boleh beli yang pertama Ada mereknya Mereknya apa aja boleh Yang penting ada kandungannya Sidoepedrin sama Tripolidin HCL Apa contoh obatnya? Anda boleh beli Tremeza Atau lapifet Atau protifet Atau apapun Nah, setelah Anda minum obat yang saya sebutkan barusan Itu langsung ada dalam waktu 10-15 menit berhenti Tetapi apakah Anda sudah sembuh? Nah, rinitis alergi Atau alergi apapun Sampai detik ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan alergi Yang ada adalah Obat antinya Artinya, ketika sudah terjadi kita minum obat Langsung berhenti Syarat yang paling utama untuk sembuh dari alergi Termasuk alergi apapun Baik alergi kulit, alergi hidung, alergi mata, atau apapun Adalah hindari faktor penyebabnya Nah, kalau Anda sering meler Atau keluar air hidungnya Bening keluar-keluar Langkahnya adalah hindari penyebab Biasanya penyebabnya adalah gara-gara debu Debu di bantal Debu di kasur Atau debu di ruangan Kalau misalnya habis nyapu Nah, bentar lagi 15 atau 10 menit Atau 5 menit kemudian Anda akan langsung bersin Gatal mata Nah, itu ya Nah, langkahnya harus paling ingat Selain obat yang saya sebutkan tadi Harus Anda minum Langkah yang pasti adalah hindari penyebabnya Dan setiap orang itu berbeda-beda Ada yang alergi gara-gara debu Ada yang alergi gara-gara terlalu dingin Atau alergi terlalu panas Anda harus merasakan sendiri bedanya Karena setiap orang berbeda Tetapi rata-rata gara-gara debu Nah, ini dia yang paling harus Anda ingat Yang paling penting siapkan obat yang saya bilang tadi Dan hindari penyebabnya Dengan dua itu insya Allah Anda akan terhindar dari Rinitis alergi ini Atau hidung milir Oke, sekian aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati